PEMBICARA 1 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 Tahun 2019 Dengan program CPS dijanjikan oleh tersangka Sebenarnya tidak ada sama sekali Dan barang bukti ini Nah berbanyak 54 yang ada ini 54 orang Dan Pasal yang dikenakan kepada Yang tersangka adalah Pasal 378 KUAP Juntuh pasal 65 KUAP Ancaman hukuman penjara 4 tahun Salah itu adalah PNS PNS ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya